Sebenarnya ada berapa, kalau dipilah-pilah ada berapa, kalau diklasifikasi ada berapa tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dilaksanakan Yang pertama kepada pelanggannya, bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggannya Jadi bukan hanya dalam menyediakan produk atau yang berkualitas dengan layanan terbaik saja Namun ketika memproduksi produk itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab Proses produksinya dilaksanakan secara steril katakan itu Kalau produk itu dijual di Indonesia, yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang muslim Dan halal adalah merupakan salah satu syarat bagi masyarakat muslim untuk konsumsi Maka proses produksi yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan adalah juga menyerminkan proses produksi secara higienis Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh masyarakat muslim Dan cara-cara yang dilakukan dalam proses produksi pun juga tidak bertentangan dengan keyakinan Ajaran agama Islam, yaitu dalam proses produksinya Yang kedua adalah proses penjualannya bersama Proses penjualan yang dilaksanakan bukan hanya dalam proses penjualan produk Tapi juga pada saat memberikan layan tambahan ketika di proses penjualan itu Jangan sampai misalnya sebuah produk elektronik Ada masada disitu disebutkan garansi dari produk itu Lalu harus dijelaskan secara cermat bagaimana garansi bisa disampaikan Dan apabila kerusakan dalam bentuk apa Jadi mungkin jangan sampai kemudian seorang konsumen komplain Mau mengkombin produknya yang di beli ternyata rusak Begitu ada kerusakan, salah satu ini digunakan Ketika disampaikan ke perusahaan Lalu kemudian dijelaskan Ini harus kami kirim ke pabriknya di Singapura atau di Amerika Ini kan namanya penjualan yang tidak bertanggung jawab pelayanannya Harusnya karena kita beroperasi di Indonesia Ya mendirikan customer service yang ada di Indonesia Dalam service, apa namanya Service technical service-nya ada di Indonesia Siapkan dikirim ke luar kiri Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggannya Nah bagaimana untuk memastikan tanggung jawab perusahaan itu kepada pelanggan Perusahaan harus menetapkan kode etik Perusahaan itu perusahaan yang bonafit ya Perusahaan yang memang bertanggung jawab Memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya Biasanya mereka menetapkan kode etik yang harus dijalankan oleh seluruh anggota perusahaan itu Mulai dari top management sampai dengan level paling bawah Yang kedua Biasanya perusahaan Memajibkan atau membentuk Menetapkan pegawai khusus Yang memonitor tentang Keluar pelanggan Apa saja keluar pelanggan? Biasanya semua perusahaan yang bonafit ya Perusahaan yang kualitas lah gitu Yang benar-benar care terhadap pelanggan Pasti akan menyediakan Saluran-saluran tertentu Untuk bisa mengakomodir Bisa menampung pelanggan Baik melalui web, telepon, email, media sosial, apapun Semua perusahaan pasti akan menampung itu Dan menyampaikan kembali Kumpan beliknya kepada pelanggan Saya pernah juga Mengalami hal seperti ini Sebenarnya saya tidak sengaja itu Kepada Nestle ya Pernah waktu anak masih kecil Saya mendapatkan kupon hadiah Ketika saya telpon Nomor yang Saya tahu kalau itu tipe-tipe sebenarnya Saya telpon Lalu kemudian tipe-tipe Lalu saya telpon ke Nestle Kenapa kalau bisa di dalam kotak Nestle Kota Susu ya Itu kotak Susu Kota itu kan sudah tersegel ya Saya temukan di dalam itu Bagaimana bisa Kota Nestle itu Bisa di Saya langsung kirim email Langsung sore itu juga Langsung ditilai lanjut Saya ditelepon langsung gitu Di Jebang Nestle yang ada di Surabaya Seperti itu email ke kampusat di Jakarta sana Saya jelaskan Lalu saya kemudian mendapat apresiasi Apresiasinya dalam bentuk apa ya Kirim email Terima kasih Dirimi Apa namanya tip-tip Bagaimana Anak Memawatan yang sehat Menjaga sehatan Seperti itu Nah ini Umpat balik dari pelanggan Yang kemudian ditaloncuk oleh perusahaan Perusahaan pun Kepada pelanggannya Harus memastikan Bahwa perusahaan Mengikuti Aturan Pemerintah Yang berlaku di sebuah negara Terkait dengan Amat